Di video kali ini, gue akan kasih tau beberapa informasi terbaru mengenai kanjuruhan. Jadi ada somasi dari Aremania kepada Presiden Republik Indonesia, dan Komdis berdebat dengan Aremania terkait masalah botol miras yang ditemukan, dan yang terakhir ada pengunggah video yang katanya diculik oleh kepolisian. Oke, Assalamualaikum. Balik lagi sama gue, Ilan Alkathiri di Persija Insight. Jadi di video kali ini, gue mau update berita-berita terbaru mengenai kasus yang ada di kanjuruhan. Jadi semakin lama kasus ini berkembang, semakin besar juga pro dan kontranya. Jadi udah banyak banget orang yang berstatemen ini, berstatemen itu. Dan gue mencoba membahas di sini. Jadi ada yang bilang dari kubu sana, ada yang bilang dari kubu sini. Perdebatan di mana-mana. Gue berharap kalau kasus ini segera cepat selesai, supaya nggak ada lagi pro-kontra. Kita lagi mengusahakan perdamaian, tapi ada 1-2 orang yang muncul ini yang membuat suasana menjadi gaduh gitu. Di Eropa, benua Eropa pun udah memberikan support-nya, dan kita harus apresiasi, kita harus berterima kasih sama Eropa yang udah memperhatikan Indonesia. Dan dari belahan dunia manapun, banyak banget yang udah ngasih support. Dan bagusnya apa? Bagusnya adalah banyak fans-fans yang selama ini rivalitasnya cukup tinggi, dan sudah berhasil berdamai. Gue berharap untuk semua supporter sepak bola di seluruh Indonesia bisa berdamai satu sama lain. Gue udah ngeliat, yang terakhir yang gue liat ada dari Bonek datang ke Malang disambut oleh Aremania. Itu keren banget. Itu keren banget. Dan gue sangat berharap dari kubu Persija dan kubu Persip ini bisa melakukan konsolidasi atau perdamaian yang dimulai dari atas. Karena kalau misalkan kita mulai dari bawah, kita sudah memulai itu, gue udah dimana-mana gue share tentang perdamaian. Dan kita menunggu dari atas ini segera melakukan perdamaian. Karena kalau semakin dibiarkan, ini semakin nanti banyak lagi orang-orang yang bakal ngomong ini, ngomong itu. Gue bukan ngomong dari supporter sepak bola ya. Banyak dari pengamat ini, pengamat itu, bahkan yang di luar sepak bola pun ikut berbicara sekarang. Itu yang bikin gue miris sih. Jadi itu harus kita bersihkan bersama tuh orang-orang kayak gitu. Gue gak usah kasih tau siapa orangnya. Kalian pasti udah tau orangnya siapa itu dan yang itu udah maklumin lah. Itu orang gak ada kapoknya memang. Oke, gue akan mulai pelan-pelan ya. Mengenai yang ada di Kanjuruhan. Ini video akan lumayan panjang, jadi kalian santai. Oh iya, jangan lupa sholat dulu. Pause dulu video gue, sholat dulu. Yang penting itu dulu, sholat dulu. Setelah sholat, balik lagi baru nonton gue. Di pause. Jangan, gue selalu sering ngomong kayak gini. Jangan karena nonton gue, lo menunda sholat lo. Karena kita gak tau umur sampai gimana. Bisa jadi di menit ke-8, di menit ke-10, tiba-tiba lo meninggal kan kita gak tau. Jadi mendingan, sekarang lo tunda dulu apa yang lo tonton sekarang. Biarin gue diem kayak gini, lo pause dan lo sholat dulu. Setelah itu baru lo balik lagi nonton. Yuk kita mulai pelan-pelan. Jadi Presiden Joko Widodo resmi mendadatangani keputusan Kepresnya nomor 19 tahun 2022 tentang Tim Gabungan Independen Pencari Fakta atau TGIPF namanya. Jadi udah dibentuk satu tim khusus yang mana ini melibatkan beberapa pihak ada dari kementerian, ada dari pemain sepak bola juga yang udah pensiun dan beberapa, gue akan bacain satu-satu orang-orang ya. Ini bagus banget, ini harus kita apresiasi karena ini untuk mempercepat jalannya proses ini. Jadi supaya kita semakin tau siapa ini yang harus bertanggung jawab akan hal ini. Karena banyak lemparan sana-lemparan sini. Bahkan yang kita harapkan dia bertanggung jawab tiba-tiba dia melempar. Itu bukan tanggung jawab saya, tapi tanggung jawab adalah. Dia ngomong kayak gitu. Gue gak akan ucapin disini karena kalian pasti udah tau. Jangan memperkeruh lagi gitu suasana. Kita harus mendinginkan suasana yang udah keruh ini. Jangan semakin kita aduk-aduk nanti. Lagi itu gak bagus. Oke, ini adalah susunan keanggotaan TGIPF sesuai Kepres 19 tahun 2022. Ketuanya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan itu Mahfud MD, ketuanya. Ada Wakil Ketua, Menteri Pemuda dan Olahraga. Ada Sekretarisnya Nur Rohmat namanya. Dan anggota-anggotanya banyak. Ada sekitar berapa ini? Ada sekitar 9 orang. Ada Renaldi Kasali, Tumarianto, ada Akmal Marhali namanya. Ada Anton Sanjoyo, Nugroho, Doni, Suwarno, Srihandayani, Laode. Dan yang terakhir ada Kurniawan, Dwi Julianto. Itu legend kita, legend Indonesia. Oke, TGIPF. Gue akan kasih tau sedikit mengenai ini. Tugasnya apa? Yang pertama, dia mencari, menemukan, dan mengungkap fakta dengan didukung data dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, tugasnya dia melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan pertandingan sepak bola antara tim Arema yang berhadapan dengan tim Persebaya kemarin. Termasuk prosedur pengamanan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai panduan agar tidak terjadi peristiwa serupa pada pertandingan sepak bola yang lainnya. Jadi, ini adalah tim yang mencari fakta dan sekaligus mencegah akan terulang lagi kejadian yang sama. Ini bagus banget. Gue sangat support ini, apa? TGIPF namanya. Tim independen gabungan pencari fakta. Luar biasa. Kita harus support untuk kerjanya tim ini. Oke, yang kedua. Ini yang lagi rame banget. Yang lagi rame banget dimana-mana diberitakan. Gue pas ngedengar berita ini agak kaget, tapi gue nggak begitu percaya. Karena gue udah sering banget dapet berita hoax. Ternyata memang iya. Memang nggak sesuai dengan apa yang berseliuran di media sosial. Tentang masalah si pengunggah video yang diculik oleh kepolisian. Ini orang, kalau nggak salah, dia petugas kebersihan di stasiun Malang. Mungkin anak-anak Malang kenal orang ini, sering ngeliat mungkin. Jadi, dia orang pertama ngunggah video itu. Yang video apa, yang berdesakan di pintu yang nggak bisa keluar itu. Dan memang benar, dia dibawa sama polisi, tapi bukan diculik. Intinya dia nggak diculik, tapi dibawa sama polisi. Dibawa dalam artian dijemput ya. Dijemput tuh bukan dijemput paksa, tapi diminta datang ke kantor. Untuk apa? Untuk dimintai keterangan. Karena apa? Penting. Keterangan untuk kepolisian dari berbagai pihak ini, sangat penting, supaya bisa disimpulkannya mateng gitu. Maksud gue. Jadi kalau misalkan sumber dari 1, 2, 3 orang itu nggak cukup, tapi dari beberapa orang ini, cukup dinilai, karena informasinya dikumpulkan, yang mana yang ini, nanti dijadiin kesimpulan sama dia. Kalau nggak salah, ada sekitar 29 orang yang dipanggil, ada juga dari polisi, banyaknya dari polisi, sekitar 23 orang diantaranya dari kepolisian. Terus ada 6 orangnya dari unsur panitia pelaksana, dan dari masyarakat umum. Jadi PANPEL dipanggil, polisinya dipanggil juga, dan masyarakat umum, salah satunya yang tadi yang ngunggah video itu. Namanya siapa gitu, gue lupa. Kalau nggak salah, KLP. KLP, gue catat disini namanya KLP. Jadi, dia dibawa sekitar pukul 18 maghrib, jam 6 maghrib, dia dibawa, kemudian ditanya-tanya lah, bukan diperiksa, tapi ditanya-tanya gimana kejadiannya, lu kan nyaksiin apa segala macem, dan dia akhirannya dipulangkan. Jadi nggak ada penculikan, gue mau klarifikasi, kita harus objektif menilai ya, walaupun kita sedang menyalahkan kubus sana-kubus ini, tapi yang bener harus kita sampaikan, yang salah jangan kita sampaikan. Taruh tanya lagi, salah nggak bang nembak kasir mati? Itu banyak banget di kolom komentar. Bang, salah nggak itu nembak gas air mata ke tribun? Salah, lu nggak usah ngomongin lagi tuh, itu udah mutlak kesalahan. Bahkan, seluruh dunia pun nggak ada yang menyalahkan pihak manapun, kecuali penembak gas air mata. Gue ngeliat keren banget, partai di Bayern München, pertandingan itu, dia setelah selesai pertandingan itu, dia gini, ada gestur nutup hidungnya pakai kaosnya. Itu menandakan bahwa gestur itu, apa namanya, gas air mata. Jadi dia keren banget sindirannya, itu dia pakai gini, maksudnya gue harus tutup nih, supaya gas air mata nggak kena gue. Itu untuk, apa namanya, bela sungkawa terhadap yang di Indonesia. Itu gestur yang sangat elegan banget, gue liat dari Bayern München ya, kalau nggak salah ya. Lord Moon juga keren banget, bikin koreo dia, dan banyak banget dukungan dari benua Eropa tentunya. Luar biasa, banyak banget. Oke, lanjut lagi, Kapolres Malang. Kapolres Malang juga dicopot dari jabatannya, sudah dia udah nggak jadi Kapolres lagi di Malang, dan dia agak sedikit, ini ya, bukan kecewa, gue nggak akan ngomong kecewa, tapi dia bilang ada, gue nggak tau ya, dia bilang kayak gini nih, gue bacain ya. Kompolnas bilang, ada pejabat yang perintahkan menembakkan gas air mata, bukan Kapolresnya. Jadi, si Kapolres yang dicopot ini, bukan dia yang merintahin gas air mata, menurut Kompolnas. Gue nggak minta lu percaya, tapi ini yang ada di media. Saat itu Kapolres lagi berada di luar lapangan untuk mengamankan pemain Persibaya. Jadi, memang ada videonya, kalau dia tuh lagi tunggu pemain Persibaya keluar untuk dimasukin ke mobil, kalau nggak salah. Jadi, ada videonya di situ, dia nggak lagi di lapangan memang si Kapolres. Oke, lanjut ke yang berikutnya, ke poin gue berikutnya. Tuh, ini, apa namanya, dari Komdis, ini ya, gue bilang ya, banyak, kalau misalkan, semakin lama proses ini di, dibuat, diselesaikan maksud gue, semakin banyak juga, nanti, apa namanya, omongan dari kanan, omongan dari kiri, yang itu sangat, memperkeru suasana. Kayak contoh ini, Komdis bilang, PSSI, Komdis PSSI yang bilang, menemukan botol miras sebanyak 42 botol. Komdis mempertanyakan, kok bisa masuk stadion? Berarti dia bilang, kalau penonton Arema ini, bawa botol minuman sebanyak 42 botol. Oke, Arema ini membantah, jelas membantah pasti kan, namanya, Agus Babon, dia udah dimuat di media mana-mana, makanya gue sebutin namanya, bilang, kalau gak mungkin, botol miras bisa masuk stadion, padahal pemeriksaannya cukup ketat. Dia bilang, mustahil itu ada, botol minuman di dalam tribun, pakai logika aja dia bilang, pemeriksaan masuk itu ketat, omong korek api saja, disita kok, dia bilang, ini ada botol minuman, gak masuk akal. Janganlah kami Arema ini, disudutkan begitu, dia bilang, di tribun itu juga kan, ada polisi dan tentara yang jaga juga. Mau masuk pintu tribun juga diperiksa, mungkin botol minuman itu, masukin botol minuman itu, gimana logikanya? Iya, gue sangat percaya sama si Agus, Agus Babon ya namanya ya. Kenapa? karena gue sering masuk ke stadion juga. Dan pemeriksaannya ketat banget, jangankan bener, jangankan botol minuman, lu bawa korek api aja, gak boleh ditahan. Apalagi botol minuman. Nah itu, gue juga agak aneh sih, kalau misalkan, om di PSSI bisa nemuin botol minuman, terus, kalau nemuin botol minuman, apa kaitannya gitu, dengan gas air mata gitu. Maksud gue udah, mendingan diem, daripada berstatemen yang membuat keruh gitu. Lu, kalau misalkan mau cuci tangan, yaudah diem aja udah. Jangan-jangan, sampai lu mau menyelamatkan diri, tapi mengorbankan orang lain. Itu yang bahaya banget. Jadi, lebih baik diem. Kalau gue sarannya, diem aja diem. Jangan-jangan ngomong. Karena, semakin anda sering ngomong, semakin keruh suasana nantinya. Oke. Terus, dari, arema, dari aremanya juga sudah mengakui, kalau dia menjual tiket, melebihi rekomendasi dari polisi. Oke. Jadi, ini udah ada ngaku salah, di sisi ini. Udah ada ngaku salah, di sisi ini. Dan ini, gue berharapan, eh, gue berharap, ada beberapa yang, kayak gue ngeliat, ada videonya, lo gak usah liat di gue, gak akan gue tayangin. Lo cari di media sosial banyak banget, atau di Youtube, lo ketik aja. Yang tentara nendang itu, datang ke rumah orang yang ditendangnya, kalau gak salah. Itu, gentle banget. Bagi gue keren. Dia berani mengakui kesalahannya. Dan dia minta maaf, dan dia mengaku dia salah. Itu yang gue harapkan dari, temen-temen yang lain, yang terlibat dalam kejadian itu ya. Supaya, yaudah, akuin aja kalau salah. Gak usah, gak usah takut. Kalau laki itu harus, harus gentle gitu. Jadi, keren tentara ini, udah datang ke rumahnya, langsung bahkan ditawarin sama Pangdam, kalau ini anak, lo mau masuk TNI gak? Jalur cepat maksudnya, tanpa tes mungkin. Dia bilang gak mau, gue mau jadi wira usaha lagi. Jadi, Masya Allah, gue doain supaya lo jadi pengusaha sukses. Karena udah ditawarin TNI, dia gak mau. Keren. Oke, yang tadi gue bilang apa? Oh iya, tiket dijual melebihi kapasitas. Jumlah tiket yang dijual Arema saat itu adalah 42.000 tiket, sesuai dengan kapasitas maksimal. Oke, Stadion Kanjuruhan. Padahal, surat rekomendasi izin keramaian dari Polda Jawa Timur, menyebutkan, panitia harus membatasi penjualan tiket sekitar 75% dari kapasitas maksimal. Jadi, kalau misalkan stadion kapasitas 45.000, gak boleh 45.000 full. 75%-nya berapa tuh? Oke, akhirnya dilakukan koordinasi dan hasil rapat. Joko, ini, jadi pas udah dikasih rekomendasi itu, si panitia ngomong, udah terlanjur dijual tiketnya, dan udah sold out, udah habis tiketnya, jadi gak bisa dirubah lagi. Masa iya orang udah beli, harus dibalikin, gak akan ada yang mau. Jadi, tetap dijual segitu, akhirannya dia rapat, dan kesimpulannya adalah, jumlah personil pengamanannya ditambah. Yaitu solusi juga. Karena tiket udah terlanjur dijual. Salah gak? Salah juga panitia. Kenapa ngejual tiket lebih dari rekomendasi dari kepolisian. Karena kepolisian tau kan yang mana yang terbaik, supaya amannya kayak apa. Kayak contoh, polisi ngomong, jangan main malam, mainnya siang. Ternyata ditolak sama LIB. Dengan alasan apa? Dengan alasan, pemain lebih suka, kalau ada penonton, jadi malam. Kalau sore, belum tutup full stadionnya. Dan yang kedua, hak siar. Ada satu media yang ngomong kayak gitu. Capek, kalau misalkan urusan hak siar, udah kontrak sama hak siar ya, repot. Jadi, kalau misalkan lu kontrak, lu dapet uang, tapi ada korban ya, mendingan jangan. Atau, ini kan mulai jam 8 atau setengah 9 ya. Atau misalkan lu mau mulai jam setengah 7, masih oke lah. Jangan terlalu malam. Karena dampaknya besar banget. Oke. Sangsi dari Komdis PSSI, lu udah tau, tapi gue bacain lagi gak apa-apa. Komdis PSSI menjatuhkan sangsi kepada Arema, tidak boleh menggelar, tandingan di stadion, musim ini maksud gue. Terus, dan harus dilaksanakan di tempat yang jauh dari home base Malang. Kalaupun home, jangan di Malang, tapi jaraknya harus jauh dari home base Malang. Banyak yang nanya, ini kan subjektif nih, di mana jauhnya? Ternyata ada angkanya sekitar 210 km, dari Malang. 210 km itu, ya lumayan jauh lah, kalau misalkan dari Jakarta itu, mungkin ke Bandung mungkin ya, sejauh itu sih. Bandung gak usah 200 km-an, apa Kerawang gitu. Ya kurang pasti jauh banget dari Malang. Terus, yang berikutnya, Arema juga kena denda 250 juta, yang mana gue beranggapan kalau ini murah banget. 250 juta itu kecil banget. Harusnya lebih dari itu. Terus kemudian, Ketua PANPEL Abdul Haris, tidak boleh beraktifitas di lingkungan sepak bola seumur hidupnya. Security Officer, Suko Sutrisno namanya, dia kayaknya Ketua PANPELnya, juga gak boleh beraktifitas, di sepak bola seumur hidup dia. Ini lumayan berat, saksi-saksi nyebut dia, tapi, yang 240 juta oke lah, tapi bagi gue, harusnya bisa, harusnya sih bisa lebih besar dari itu sih. Oke, gue mau lanjut, yang terakhir adalah surat somasi Aremania untuk Presiden Republik Indonesia. Gue akan bacakan. Ada sekitar, 5 poin apa-berapa gitu. Oke, yang pertama, mendesak Presiden RI, Menpora, Kapolri, Panglima TNI, DPR RI, Ketum, PSSI, Direktur PT Libia, Manajemen, Arema, dan PANPEL untuk minta maaf, cara terbuka melalui media sosial, media nasional, dalam jangka waktu paling lambat, 3 hari setelah somasi ini, terbuka. Jadi, hari ini, di hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Berarti hari Minggu harus sudah ada, apa namanya, capan permintaan maaf, dari orang-orang yang disebutkan tadi, ada Presiden, Mempora, dan lain-lain. Itu yang poin pertamanya. Poin keduanya, menuntut pernyataan secara terbuka, dari pihak pengamanan, dan PANPEL melalui media, bahwa timbulnya korban jiwa, di Stadion Kanjuruhan, adalah murni kesalahan PANPEL, maupun satuan pengamanan, dalam jangka waktu paling lambat, 3 hari lagi, setelah somasi ini disampaikan. Jadi, Aremania pengen PANPEL mengakui, kalau dia yang salah gitu. Ini agak berat sih, ini permintaan, tapi ya gak apa-apa, somasi. Yang ketiga adalah, menuntut penetapan tersangka, kepada para pelaku, dalam jangka waktu 3 hari, sejak somasi terbuka, ini disampaikan. Pelaku itu mungkin, yang nembak gaser mata, yang nendang, dan lain-lain. Itu mungkin pelaku yang dimaksud. Yang keempat, menuntut adanya pertanggung jawaban hukum, secara perdata, maupun pidana, oleh pihak-pihak terkait. Yang kelima, oke ada 6 ternyata, ada, mungkin lebih dari 6 ya. Yang kelima, menuntut pihak penyelenggara, dan perangkat pertandingan, untuk memastikan adanya, jaminan asuransi, terkait dengan hak-hak, para korban, baik yang meninggal dunia, maupun yang luka-luka. Jadi minta asuransi, untuk korban. Yang kelima, menjamin tidak akan terulang kembali, tindakan represif. Aparat keamanan terhadap, penanganan kerumunan supporter, dalam stadion, dengan melanggar, berbagai peraturan perundang-undangan, khususnya implementasi prinsip HAM. Atau, yang dimaksud mungkin yang itu ya, senjata api, dan apa, gas, air mata itu. Ini, bagus banget, karena ini mencakup, untuk suruhnya ya. Jadi, ini bagus banget, bagus banget. Gue setuju banget main. Yang ketujuh, banyak banget ini somasi. Mendesak negara, dalam hal ini, direpresentasikan, melalui institusi negara, seperti Komnas HAM, Kompolnas, POM TNI, dan lainnya, untuk segera melakukan transparasi, penyelidikan secara menyeluruh. Ini kayaknya gue tampilin deh, ntar fotonya, supaya lo bisa baca. akuntabel, serta terpadu, terhadap tragedi, yang telah mengakibatkan, jatuhnya 131 korban. Gue lanjut, ke yang delapan, mendesak Presiden RI, dan Panglima TNI, untuk melakukan evaluasi, menyeluruh atas tragedi, yang terjadi, yang memakan korban jiwa, baik dari masa, maupun anggota kepolisian. Yang kesembilan, mendesak, dilibatkannya, tim pendampingan, bantuan hukum, Aremania dalam segala proses, investigasi tragedi, kemanusiaan 1 Oktober, di Stadion Kanjuruhan. Oke, jadi itu dia, jika sembilan tuntutan tersebut, tidak dikabulkan, dalam tempo, 3x24 jam, Aremania mengugat, akan menempuh, jalur hukum, sesuai dengan, undang-undang yang berlaku. Jadi, batasnya, dari hari Kamis, sekarang, sampai mungkin hari Minggu. Jadi, itu adalah somasinya, gue akan tampilkan, supaya kalian bisa baca juga, surat somasinya. Ya, ya itulah, sementara update, yang bisa gue sampaikan, kalau ada update berikutnya lagi, gue akan sampaikan lagi, Insya Allah, ini bisa ngebantu, dan ini bisa mendorong, proses penyidikan, yang bisa lebih cepat lagi, Insya Allah. Oke, sekian dulu dari gue, Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh.